Halo 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 sekarang waktunya baca buku anak bagaimana kabarnya anak-anak semoga dalam keadaan baik ya sekarang kita akan mendengarkan cerita dari buku berjudul tidak mudah menjadi seekor serangga yang malas karangan pragyatomar yuk kita dengarkan ceritanya bak suka tidak melakukan apa-apa serangga lain melihatnya dan berkata bak tidak pernah menyikat giginya iuh dia bau bak bahkan tidak mandi bak terlalu malas kamarnya berantakan memang apa masalahnya aku hanya malas setiap pagi bangun bak ayo siap-siap atau kamu akan terlambat ke sekolah bak selalu terlambat ke sekolah tunggu tunggu selimutnya acak-acakan dan dia tersandung sepatunya setiap hari dia memiliki segunung mainan di kamarnya sangat mudah menjadi malas ibu dan ayah khawatir tentang bak mereka ingin dia mandiri saat bak lahir serangga yang lain banyak memberikannya perhatian mereka memberinya makan memakaikan pakaiannya merapikan tempat tidurnya dan mengambil mainannya bak menyukai ketika orang lain melakukan sesuatu untuknya sekarang meskipun dia sudah besar dia tidak ingin menjadi dewasa dan melakukan hal-hal besar rapikan kasurku gosok gigiku ikat sepatuku mandikan aku beri aku makan bersihkan kamarku serangga serangga lain lelah disuruh-suruh suatu hari ibu dan ayah memutuskan untuk cukup sudah kamu bisa melakukannya serangga besarku kami menyayangimu tapi tidak ada lagi menjadi malas dia menjerit dan dia berteriak ah tidak aku tidak ingin melakukannya sendiri aku tidak cukup besar keesokan paginya tidak ada yang datang untuk memakaikan baju bak jadi dia pergi ke sekolah dengan piamannya kamu bisa melakukannya bak besarku kata ibu bak hahaha baju tidurmu terbalik kata teman-teman bak guru mengatakan kamu terlambat kamu harus mengerjakan tugas selama jam istirahat keesokan paginya bak tidak peduli untuk mengikat sepatunya dokter berkata tolong jangan lupa untuk mengikat tali sepatumu setelah sekolah bak berteriak aku lapar beri aku makan kamu bisa melakukannya bak besarku kata ibu bak bak bersungut-sungut di kamarnya kemudian ada serangga kecil mengatakan shhh kau tahu ternyata mengoleskan selai kacang dan jeli di atas sepotong roti tidaklah sulit aku bisa menunjukkan aku bisa menunjukkan caranya perutnya keroncongan jadi dia mengeluarkan roti dia mengangkat pisau dia menyendok selai kacang dan mengoleskannya lalu dia mendapatkan jeli dia membuat sandwich untuk dirinya sendiri bak berkata ini adalah sandwich terbaik yang pernah ada itu tidak terlalu sulit kan ibu memberi terlalu banyak selai kacang dan ayah memberi terlalu banyak jeli jika aku bisa membuat sandwich aku bisa melakukan apa saja bak menyadari dia ingin berubah tapi perubahan bisa jadi sulit ketika kamu terbiasa tidak melakukan apa-apa tapi dia sedang mencoba dia mengambil langkah-langkah kecil dia membantu ibunya mencuci piring menghasilkan banyak gelembung keren dan dia membantu ayahnya gosok 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 terkadang dia masih lupa untuk membersihkan kamarnya atau merapikan tempat tidurnya tapi dia ingat untuk menyikat giginya setiap hari terkadang dia perlu meminta bantuan orang lain tetapi tidak setiap saat dia mencoba yang terbaik bak bahkan membuatkan sandwich untuk teman-temannya yami 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 terima kasih bak dia adalah bak yang bisa melakukan sesuatu selesai terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita ini kita bertemu lagi di cerita berikutnya ya bye semua bye 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 bye